Halo Sobat GST, hasil Jepang Open tahun 2022 membuat ganda putra Indonesia gagal total, tidak ada satupun wakil Indonesia yang berhasil sampai ke semifinal, bahkan hal itu terjadi di semua sektor. Aduh, kenapa merosot gini bos? Nah sebelum Jepang Open, yakni kejuaraan dunia, hanya menyisakan satu wakil kita di babak final, Hendra Setiawan dan Mohamad Hassan, itupun mereka juga kalah di tangan pemain Malaysia, Aronsia dan Sohoi dengan skor 19-21, 14-21. Kemenangan Aronsia dan Sohoi tersebut sampai-sampai dibuat acara khusus di Malaysia, yang membuat Aronsia dan Sohoi tidak bisa tampil di Jepang Open 2022. Hai, saya Aronsia. Hai, saya Sohoi. Kami ingin mengucapkan selamat hari kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Juara dunia adalah kami, tapi dalam hati kami adalah awak, dan anda semua rakyat Malaysia. Bye. Padahal itu kan di satu negara pertandingannya guys, sama-sama Jepang. Tapi mereka harus pulang ke Malaysia untuk merayakan keberhasilan ganda putra tersebut menjadi juara dunia. Bayangkan guys, ganda putra pertama yang berhasil juara dunia akhirnya dirayakan besar-besaran di Malaysia. Keren ya? Nah, ternyata kemenangan pemain Malaysia itu menjadi catatan khusus buat netizen Indonesia. Kekalahan menyakitkan The Dadis yang dirasakan mereka di partai final tersebut, sakitnya nggak usai-usai guys, di mana banyak netizen Indonesia ataupun di luar menganggap mereka seharusnya sudah pensiun. Loh, 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 kenapa nih takut ya bersaing dan kalah sama orang tua? Bah, buktikan aja dan kalahin aja kalau emang dirasa mampu, ya nggak? Masalahnya, komentar-komentar negatif yang mengarah ke Asan Hendra selalu saja soal meminta mereka pensiun. Sehingga dengan begitu, jalur regenerasi di nomor ganda putra dianggap bakal lebih terbuka. Yang lebih parahnya, Asan Hendra juga banyak digunjing dan dinilai seharusnya mereka mengalah di babak semifinal. Sehingga Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang bisa lolos ke babak final. Dan menghadapi pasangan ganda putra Malaysia, Aron Sia dan Soe Iq di partai final. Jadi ceritanya di partai semifinal kejuaraan dunia kemarin, ketemulah Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto dengan The Daddies. Tapi hasilnya, pasangan muda Indonesia tersebut harus tunduk di tangan The Daddies, yang notabene adalah rekan senegaranya. Nah, selanjutnya yang menuju ke final itu The Daddies. Hendra Asan guys. Tapi di final, mereka malah kalah dengan pasangan muda Malaysia, Aron Sia dan Soe Iq tersebut. Jadilah netizen memberikan komentar-komentar negatif, kenapa nggak ngalah aja sama Fajri? Biar yang maju ke final itu Fajri. Sehingga saat melawan Aron dan Soe Iq di final, harapannya Indonesia bisa menang. Karena yang ketemu, pemain muda dengan pemain muda. Gitu guys. Karena Fajri dikenal sebagai penakluk pasangan Malaysia, Rekornya melawan ganda Malaysia lagi wangi-wanginya di tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Kohendra angkat bicara. Saya tahu soal komentar-komentar netizen itu sudah agak malam, karena setelah kalah saya tidak langsung main HP. Saya sendiri tidak terlalu memikirkan komentar-komentar yang ada, kata Kohendra. Asyian ya Kohendra, apalagi keluarganya yang membaca komentar-komentar pedas tersebut. Mereka itu berangkat dengan uang sendiri loh guys. Bukan diberangkatkan oleh pelatnas PBSI, karena mereka adalah pemain profesional sekarang. Sudah di luar pelatnas. Saya bilang sama istri saya untuk tidak usah ambil pusing. Yang komentar seperti itu menurut saya tidak mengerti badan ton. Jawab Hendra. Lalu mengenai yang harus mengalah dan memberi jalan. Kepada pemain muda, Hendra juga memberikan jawaban cerdasnya. Kalau mengalah, tentu mental pemain muda tidak akan terbentuk. Selain itu, misalnya Fajarian yang lolos ke final dan mereka kalah, nanti juga ada yang bilang, seandainya ada dedis yang lolos, kata Hendra. Bener juga kok, kalau emang yang muda dirasa siap, buktikan aja dulu, konsisten dululah setidaknya. Ini pemain-pemain muda kita, masih labil dan inkonsisten. Malulah sama fisik The Dedis. Udah 38 dan 34 tahun loh guys. Bahkan kejadian ini, sampai berbuntut panjang. Legend kita sampai berkomentar, mengenai kenapa Dedis nggak ngalah aja. Aduh, ribet ya guys kalau gini. Menurut kalian gimana sih seharusnya? Sebenarnya memang pertandingan ini, sudah ramai dari awal ya guys. Waktu di awal kejuaraan dunia, sebelum digulirkan, Fajarian sudah menyampaikan di jagan maya, begini komentarnya. Runggu aja ya bang, saya emasnya, soalnya bang asal sudah banyak emasnya. Amin. Yah, memang sih, rada-rada, ngemis ya guys, agar mereka bisa jadi juara. Hahaha. Usai pertandingan semifinal pun, Fajar sempat menyampaikan komentarnya, mengapresiasi Dedis, dan mengakui kalau Dedis memang layak maju ke final. Tuh, bisa kalian lihat komentarnya. Tapi memang tidak mudah mengalahkan pemain yang sudah berpengalaman di kejaran dunia, apalagi Ashan Ender. Belum pernah kalah sekalipun kalau main di sini, impulnya. Ashan Ender terlihat sangat fokus di turamain ini. Di lapangan tidak mau kalahnya terasa. Semoga ke depan lebih konsisten. Hasil di sini memang tidak jelek, tapi masih kurang bagus sambung Fajar. Jadi, udah ngaku kan? Pemainnya aja udah ngaku guys. Kenapa kita yang sewot? Ditambah lagi dengan komentar dari pemain Malaysia yang mengapresiasi Dedis. Wah, memang pertandingan ini seru ya guys. Lucu juga sih Soe ini ya. Sampai-sampai mengucapkan terima kasih. Bahkan mereka mengakui kalau Dedis itu adalah idola mereka. Thank you for the great match, Mas. Thank you, Mas. My idol. Soe Woyi. Respect the legend. Mereka mengatakan kepada saya untuk tetap berlatih keras dan serau rendah hati. Itu memang hanya beberapa kata, tapi cukup menantang bagi saya. Mereka adalah inspirasi dan idola saya selama ini. Soe Woyi. Jadi, kita orang Indonesia kok tega ya mengolok-ngolok the Dedis? Please deh. Kalau Mimin sih saranin, kalau emang yang muda mau berprestasi, sekarang tunjukkanlah Paris 2024 masih 2 tahun lagi. Masih bisa kok bersaing. Walaupun jatah kuota, hanya 2 wakil saja untuk Indonesia. Oke lah, mungkin segini dulu yang gudang sports bagikan. Terima kasih sudah menyaksikan videonya dari awal hingga akhir. Tetap dukung gudang sports ya guys. Dengan klik like dan subscribe-nya. Sekian dulu. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih sudah menonton.